Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di KAM Channel Karena itu terhadap anak yatim Janganlah kalian berlaku sewenang-wenang Quran Surat Ad-Dukha ayat 9 Salah satu tuntunan yang ditekankan Dalam upaya memuliakan yatim Yakni menjauhi perlakuan sewenang-wenang Baik berbentuk raga Ataupun non fisik Tarangan tersebut tertera jelas dalam Surat Ad-Dukha Mengapa begitu sahabat beriman? Dan apa alasan bagi orang yang sewenang-wenang? Dan inilah balasan bagi orang yang sewenang-wenang Pada anak yatim versi dari KAM Channel Namun sebelum lanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Supaya kita tetap bertebar shiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Dalam Surat Ad-Dukha diceritakan Nabi Muhammad SAW yang jadi anak yatim Ia menerangkan kalau Allah SWT memerintahkan untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim Lantaran yatim berposisi dalam lindungannya Perbuatan sewenang-wenang itu diantara lain perkataan kasar Mencacimaki mengabaikan keberadaan sampai tidak hirau dengan kesulitan mereka Wujud pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang melaporkan percuma saja Solat namun tidak mampu memuliakan anak yatim Begitu pula dengan menelantarkan anak yatim sama saja dengan mendustakan agama Sahabat beriman Hassan menukilkan Surat Al-Ma'un Surat tersebut memposisikan mereka yang menghardik yatim dengan pendusta agama Celaka untuk mereka yang sholat namun tidak hirau dengan anak yatim Dengan memelihara anak yatim piatu Hingga seorang muslim Kesalahan pribadi orang Dan juga sosial dapat teraih Para pelakon kesewenang-wenangan terhadap anak yatim Memperoleh balasan dari Allah SWT Ini antara lain ditegaskan dari Surah An-Nisa ayat 10 Allah mengganjar mereka yang memakan harta yatim secara lalim Sesungguhnya menelan api dalam perutnya Dan juga mereka hendak masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka Menghina anak yatim Yaitu sama saja dengan menempuh jalur ke neraka Karena dengan menyakiti anak yatim sahabat beriman Apa juga doa anak yatim hendak dikabulkan oleh Allah SWT Doa baik dan juga kurang baik yatim hendak dikabulkan Salah seorang ustad mengatakan Memuliakan anak yatim menggambarkan kewajiban setiap muslim Kewajiban tersebut bertabiat doa Sosial dan juga berlaku untuk sesama manusia Sampai-sampai untuk mereka yang berperan kesat Baik dengan menghardik ataupun perbuatan kurang baik yang lain Hendak memperoleh balasan yang amat berat Serupa penegasan surah Al-Ma'un Celaka untuk mereka yang sholat namun mentelantarkan anak yatim Ini bukan lalu berarti tidak sholat sama sekali Menghardik tidak cuma perkataannya Namun juga mengusik mereka secara psikologi Maksudnya mereka dapat membagikan makanan Namun dengan trik tidak santun dengan melemparnya Begitu pula untuk keluarga yang bersedia memelihara mereka Namun malah memakai harta anak yatim untuk kepentingan individu Sepatutnya sahabat beriman Keluarga dan juga orang yang telah bersedia bertanggung jawab Melindungi dan juga mendidik anak yatim Wajib dapat melindungi harta yang diberi anak tersebut Sehabis berusia mereka berwajiban menyerahkan berulang harta kepunyaan anak tersebut Namun bila mereka senantiasa bersikeras memakan harta anak tersebut Mereka tercantum dalam kalangan yang melasakan dosa besar Ikuti ayat kedua surah An-Nisa berikut ini Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah berusia harta mereka Janganlah kalian mengubah yang baik dengan yang kurang baik Dan jangan pula kalian makan harta mereka bebarengan hartamu Begitu aksi mengubah dan juga memakan itu merupakan dosa yang besar Islam mendesak umatnya Supaya mampu menyayangi anak-anak yatim piatu Sampai-sampai memperoleh balasan yang baik berbentuk kasih sayang Dan juga kebaikan dari Allah SWT Baginya sebaik-baiknya rumah merupakan yang didalamnya ada anak yatim piatu Mereka tidak cuma membagikan rumah yang layak Namun juga tarbiah dan juga kesehatan seperti anak kandung Wa'la'u'a'lam bi'sawab Dan itu tadi ulasan mengenai balasan bagi orang yang sewenang-wenang pada anak yatim Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita berpikir lebih bijak Mari bangun kom channel ini dengan cara klik tombol subscribe Like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton